Halo Sobat IT, selamat datang di HLT Channel. Kali ini kita akan membuat validasi drop-down list bertingkat. Jadi hasil yang kita dapatkan nantinya adalah seperti ini. Kita akan memiliki drop-down list dari pulau yang kita ambil dari setiap kolom berikut ini. Kemudian kita akan mendapatkan provinsi berdasarkan dari setiap pulau. Jadi bagaimana cara membuatnya? Let's go, kita coba. Oke Sobat IT, yang pertama kita persiapkan terlebih dahulu template sederhana untuk kita membuat validasi data bertingkat. Sobat bisa ikuti contoh pada video atau membuat data template Sobat sendiri. Yang pertama, kita akan memberikan list pada pulau. List pulau ini kita akan dapatkan dari kolom A sampai dengan kolom D, yaitu nama Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pertama, kita klik tab Data, kemudian klik Data Validation. Selanjutnya di sini Sobat pilih list. Kemudian source ini kita blok pada kolom A sampai dengan kolom D, yaitu pada nama pulau-nya. Kalau sudah, Sobat klik OK. Di sini kita sudah berhasil membuat list berdasarkan nama pulau. Sekarang kita akan mengambil data provinsi berdasarkan pulau yang kita pilih nantinya. Caranya, pertama, kita blok terlebih dahulu kolom A sampai dengan kolom D, yaitu nama pulau dan juga provinsinya. Kemudian di keyboard sempat tekan Ctrl, Shift, dan F3. Di sini kita akan memberikan nama pada form selection. Jadi, karena kita menggunakan data berdasarkan acuan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi yang berada pada top row, maka left kolom ini kita hilangkan centangnya. Kita centang pada top row saja. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita buat data validation-nya pada kolom provinsi. Sobat klik, kemudian pilih data lagi. Kemudian pilih data validation. Di sini kita pilih list. Namun, untuk source-nya, perlu sobat perhatikan, kita menggunakan fungsi indirect, yaitu sama dengan indirect. Kemudian, kurung buka, kita pilih pada kolom pulau. Artinya, di sini kita akan mendapatkan referensi sel berdasarkan dari kolom pulau ini. Jadi, nanti pada kolom provinsi akan muncul nama provinsi dari masing-masing pulau. Di sini kita klik OK. Di sini muncul peringatan karena pada kolom pulau kita belum memilih nama pulaunya. Di sini sobat bisa klik Yes. Selanjutnya, kita coba pilih kolom pulau, misalnya Jawa. Kemudian, nanti provinsi akan mengikuti berdasarkan pulau Jawa. Kemudian, misalnya kita pilih dari Sumatera. Di sini akan mengikuti berdasarkan Sumatera. Gimana sobat? Mudah bukan? Semoga tutorial kali ini membantu. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya hanya di Hela Ety Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.